Siapkah kamu menghadapi era teknologi seluler generasi kelima? Jika iya, sudah banyak beredar ponsel 5G di dalam negeri yang hadir. Namun, kebanyakan adalah ponsel kelas atas yang harganya selangit. Nah, Samsung kini punya solusi buat kamu yang ingin punya HP berkonektivitas 5G dengan harga terjangkau. Inilah Samsung Galaxy A32 5G yang dirilis pada Mei 2021. Ponsel dengan chipset Mediatek Dimensity 720 5G ini mendukung BN40 alias frekuensi 2400 MHz. Frekuensi inilah yang dikonfirmasi Kementerian Kominfo bakal dipakai untuk menyelenggarakan layanan 5G yang pertama di Indonesia. Dengan operator Telkomsel. Samsung Galaxy A72 ialah perangkat terbaru dari kelas menengah atas di seri A yang hadir dengan spesifikasi menggiurkan. Seperti bodinya yang berbobot 203 gram telah mengantongi sertifikat IP67. Berarti Samsung Galaxy A72 mampu bertahan dari debu dan air. Menyoal layar pula tidak kalah hebat. Berpanel Super AMOLED dengan ukuran membentang 6,7 inci berasio layar ke bodi 84,9%. Tingkat kecerahan melambung hingga 800 nits. Diiringi laju penyegaran berkecepatan 90 Hz yang mampu menggulirkan konten dengan mulus. Ponsel terbaru yang satu ini tidak kalah memberikan penawaran harga menarik. Samsung Galaxy A52 bertipe 8x128 GB dipatok sekitar 4,9 jutaan di pasaran Indonesia. Dengan harga tersebut, pengguna bisa merasakan sensasi ponsel kelas menengah bercita rasa flagship. Pasalnya, ponsel ini bermodalkan Snapdragon 720G berfabrikasi 8nm sebagai prosesor dan Adreno 610 untuk GPU yang siap menunjang aktivitas multiguna para penggunanya. Kamera utama milik A52 membungkus 4 sensor yang beresolusi 64MP sebagai kamera utamanya. Sementara kamera swafotonya berkonfigurasi 32MP yang bisa memberikan efek bokeh di belakang objek. Samsung memang tahu bahwa pasar smartphone Indonesia tidak cuma kelas menengah dan kelas atas. Ada juga pasar terjangkau yang ada di kisaran 1 jutaan. Kesadaran akan hal itu membuat Samsung konsisten menghadirkan HP seri Galaxy A0 X-Core. Terbaru, mereka meluncurkan Samsung Galaxy A03-Core. Benar bahwa HP ini punya spesifikasi rendah. Hal itu terlihat dari Sock Unisock SC9863A yang disematkan tidak memiliki inti CPU dengan arsitektur Cortex-A7X. Namun, untuk pemakaian kasual seperti berkirim pesan dan menonton video, ponsel ini sudah memadai. Setelah keberhasilan Samsung Galaxy A31, Samsung kembali menggarap produk penerusnya itu yakni Samsung Galaxy A32. Produk terbaru ini dirancang dengan layar Super AMOLED 6,4 inci yang laju penyegarannya mencapai 90Hz. Layar ponsel pintar ini pun enak dan aman dipandang karena tingkat kecerahannya tembus 800 nits. Digulirkan oleh Android 11 dengan sistem antarmuka One UI 3.1. Dapur pacu Samsung Galaxy A32 berasal dari Mediatek Helio G80, 12nm, dan Mali G52MC2 untuk pengolahan grafisnya. Diperkuat oleh kombinasi ruang penyimpanan yang luas dan cukup menyimpan banyak data dan aplikasi. Samsung resmi meluncurkan smartphone Galaxy A series terbarunya yaitu Galaxy A22 5G di Indonesia. Ponsel ini merupakan penerus Galaxy A21 yang dirilis pada April tahun 2020 lalu. Galaxy A22 5G mengusung layar LCD seluas 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Di bagian atas layar, terdapat poni notch bergaya Infinity-V yang memuat kamera selfie 8MP. Layar Galaxy A22 5G sudah mendukung refresh rate 90Hz. Di bagian punggungnya terdapat 3 kamera yang dimuat dalam modul berbentuk persegi berikut LED Flash. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 48MP. Samsung Galaxy A22 akhirnya resmi tersedia di pasar Indonesia. Jika melihat spesifikasi dan harga Samsung A22 yang cukup murah, sepertinya model ini akan jadi primadona baru dari Samsung. Bersamaan dengan versi 5G-nya, Samsung Galaxy A22 resmi bisa dipesan mulai tanggal 28 Juni 2021. Chipset Mediatek Helio G80 akan jadi sumber tenaga HP ini. Didukung juga dengan kapasitas penyimpanan yang besar, RAM 6GB dan ROM 128GB. Layarnya berukuran 6,4 inci dengan panel Super AMOLED khas Samsung. Salah satu jenis layar terbaik ini mampu menghasilkan gambar refresh rate 90Hz. Di bagian atasnya, ada notch dengan model Infinity-U sebagai tempat singgah kamera depan beresolusi 13MP. Di belakang, ada susunan kuat kamera dengan memiliki sensor 48MP sebagai kamera utamanya. Para kreator konten akan merasa nyaman menggunakan Samsung Galaxy A73 5G. Dengan harga rilis yang hanya 7 jutaan, Anda sudah bisa menciptakan konten dan bermain game selayaknya sedang menggunakan HP flagship. Ini karena ponsel ini dibekali chipset Snapdragon 778G, memiliki jaringan seluler generasi kelima dan dibuat pada fabrikasi 6nm untuk efisiensi daya tinggi. Pada Maret tahun 2022, Samsung Electronics Indonesia telah merilis sebuah ponsel baru untuk seri Galaxy A yaitu Galaxy A33 5G. Samsung Galaxy A33 5G ini hadir untuk memanjakan para gen Z dalam bermedia sosial dan mendukung kreativitas dengan fitur-fitur yang dimilikinya.